Intro Pagi ku cerahku, matahari bersinar Kulihat televisi bersama kuku Selamat pagi semua anak-anak yang hebat Mari kita belajar dengan semangat Belajar bersama meskipun di rumah Jawapos TV selalu setia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Apa kabarnya anak-anak hebat Semoga kalian selalu sehat Selalu bahagia Dan juga selalu dirahmati Allah SWT Pagi ini kami kembali lagi dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Nah anak-anakku yang di pagi cerah ini Marilah kita belajar ditemani oleh dua guru sekaligus loh disini Wow istimewa sekali Spesial sekali hari ini Ya benar Ya perkenalkan nama ibu guru adalah Bu Nur Aini Nurika Sari Hari Ningsi biasa dipanggil dengan Bu Aini guru kelas 1 SDN Kupang Kerajaan Kota Surabaya Dan bersama Nama saya Imratu Rafia Rohani Triastuti Biasanya murid bu guru memanggil dengan Bu Vivi Bu Vivi biasanya bertugas di SDN Kandangan 1 Surabaya Hari ini bu Aini spesial sekali Spesial sekali Anak-anak hebat ditemani dua bu guru Dua bu guru ya Dan spesialnya lagi Anak-anak yang di rumah Selain ditemani dua bu guru Mereka juga ditemani dengan Zoom ya Siswa-siswa di virtual zoom Dari dua sekolah Dua guru dan juga dua sekolah Benar sekali Yang pertama ada kelas 1B dari SDN Kandangan 1 Coba anak-anak dari SDN Kandangan 1 Kelas 1B lambaikan benderanya Halo anak-anak selamat pagi Ya lanjut lagi ya Terima kasih Selain dari SDN Kandangan 1 Ada juga kelasnya Bu Aini Halo anak-anakku yang hebat Kelas 1A disiplin SDN Kupang Kerajaan Halo lambaikan tangannya Dan juga benderanya kecilnya Wah tampaknya anak-anak Bersemangat sekali ya Di depan layar kaca Benar ini ya Gurunya juga semangat Kalau siswa-siswanya yang di rumah Maupun yang di virtual zoom Semangat Semangat sekali Hebat sekali ya Oke Bu Aini Kita mulai pembelajaran kita ya Kalian siapkan diri kalian Siapkan bukunya Siapkan alat tulisnya Kemudian Dan juga selalu menjaga jarak Antara mata dengan layar kaca Dan juga jangan lupa Duduk yang tegap Supaya bungkung kalian tidak sakit Benar sekali Untuk memulai pembelajaran Kita awali dengan berdoa Untuk pagi ini Yang mengawali berdoa adalah Bu Aini Kita awali pembelajaran hari ini Dengan berdoa ya Supaya pembelajaran hari ini Berjalan dengan lancar Dan tanpa ada halangan Suatu apapun Kita berdoa bersama-sama Bu Fifi Ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Wah alhamdulillahirrohim alamin Kita hari ini Mau belajar apa ya Bu Aini Penasaran mungkin anak-anak yang ada di rumah Benar ya Belajar apa ya Pelajaran mungkin kita Lebih semangat lagi disini Kita hari ini akan belajar tentang Aturan Pancasila dan juga Simbol Pancasila Bu Fifi Tentunya anak-anak Bu Guru akan sampaikan ya Bu Fifi dan Bu Aini akan menyampaikan Materi pengayaan Yaitu materi yang sudah kalian pelajari Di pembelajaran yang telah lalu Kita akan mengulang lagi Supaya Kalian lebih Lebih mengingat lagi ya tentunya Lebih mengingat Lebih memahami juga ya Bu Aini Apa yang disampaikan oleh Bu Guru Benar Semuanya tentu ingat ya Tentang aturan Aturan Pancasila Pancasila dan juga Simbol Pancasila tentunya Baik ya Bu Aini Hari ini kita Aktifitasnya apa saja ya Coba kita lihat Coba kalian bisa lihat di layar kaca Untuk anak-anak semuanya Yang pertama kita akan Menyanyikan lagu Bu Fifi ya Supaya kita bisa semangat dalam belajarnya Yang kedua Membaca teks Nanti ada jawaban ya tentunya Benar Ada teks yang akan dibacakan Bu Aini Dan juga Bu Fifi Lalu akan ada pertanyaan Yang harus kalian jawab Jawab tentunya Dan kalian harus menyimaknya ya Yang ketiga disini adalah Oke Yang ketiga Apa ya kira-kira disini Pastinya anak-anak penasaran Yang ketiga Oke yang ketiga disini adalah Menyebutkan Bu Fifi Peraturan yang ada Dalam kehidupan sehari-hari Benar Yang pastinya anak-anak itu tahu ya Apa saja kehidupan yang ada Dalam peraturan itu Pasti tahu Karena kehidupan sehari-hari adalah Semua yang kalian alami Setiap hari Lalu yang keempat Menyebutkan bunyi Pancasila Pastinya anak-anak sudah paham ya Oh sudah hafal ya Yang kelima Menyebutkan simbol dari Pancasila Lalu Yang keenam Menyebutkan sikap pengalaman Pancasila Sepertinya ini belum disampaikan ya Oleh anak-anak yang nomor enam ini Benar untuk aktivitas kita hari ini Yang keenam adalah Menyebutkan sikap pengamalan Pancasila Tentunya untuk bunyi Pancasila Dan simbol Pancasila Sudah kalian pelajari Di pembelajaran yang telah lalu Hari ini akan ditambahkan oleh Bu Aini dan juga Bu Vivi Bonus Bonus Benar sekali Terima kasih Bu Vivi Atau bonusnya ya ternyata Ternyata pasti Wah Seperti apa ya Penasaran Oke kita lanjutkan Aktivitas kita yang pertama Kita akan Menyanyi Menyanyi Boleh disama anak-anak juga Boleh Ayo yang di rumah Maupun yang di virtual zoom Semuanya berdiri Kita akan warming up Kita akan pemanasan Supaya Apa dong Supaya kita lebih bersemangat Bu Aini Seperti itu ya Sampai pembelajaran kita selesai Anak-anak tetap bersemangat Untuk nyanyian kali ini Sesuai dengan tema kita Sesuai dengan materi kita Yaitu tentang aturan Anak-anak Kalau kalian masih Belum pernah mendengar nyanyian ini Kalian bisa Sambil mengikuti lirik Yang ada di layar televisi kalian Siap ya Bu Aini? Siap Yang pastinya judulnya yaitu Aturan yang harus kita patuhi ya Dalam kehidupan sehari-hari Benar sekali Kita mulai Bu Aini Satu Dua Tiga Simak video berikut ini Aturan yuk dipatuhi Demi ketertiban Aturan yuk dipatuhi Demi keamanan Aturan yuk dipatuhi Demi kedamaian Aturan yuk dipatuhi Demi ketentraman Aturan yuk dipatuhi Demi ketertiban Aturan yuk dipatuhi Demi keamanan Aturan yuk dipatuhi Aturan yuk dipatuhi Demi ketertiban Rumayan Diri kita Dan seluruh Masyarakat Buang sampah Di tempatnya Tidak ngebut Bergendara Bila ada Salah paham Lebih baik Bermaafan Hormat pada orang tua, santun saat berbicara, selalu jaga kelakuan, hidup rukun dalam perbedaan. Terima kasih anak-anak yang di rumah maupun yang di virtual zoom, silahkan duduk kembali. Nyanyian ini berhubungan dengan materi kita, yaitu tentang aturan. Buah ini aturan apa yang ada dalam lagu tersebut? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya, lalu tidak ngebut saat berkendara. Boleh kalau misalnya ada ngebut-ngebutan, boleh tidak ya seperti itu? Jangan dong, karena itu perbuatannya bagaimana Bufi ya? Melanggar peraturan. Bu Aini, kita akan melanjutkan materi kita, tapi anak-anak jangan kemana-mana dulu ya. Bu Fifi dan Bu Aini akan kembali lagi dalam program Belajar Rumah Bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual dan risuda virtual. Semua didukung dengan multisosial media platform streaming. Kualitas high definition camera, piknik broadcast profesional. Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Baik kenaikan harga cabai, terutama cabai rawit yang hingga tembus 100 ribu per kilo, tembus saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Terima kasih telah menonton! Hai hai hai, kembali lagi bersama kita berdua dalam ajarah kesayangan kita yaitu apa Bu Fifi? Belajar dari rumah bersama Guruku. Nah Bu Fifi, kali pada segmen yang kedua ini, Bu Aini punya tebak-tebakan untuk anak-anak yang ada di rumah. Dan anak-anak pasti senang ini ya, diberi tebak-tebakan oleh Bu Aini. Semuanya menyimak ya, tebakan apa yang diberikan oleh Bu Aini ya. Penasaran dah Bu Fifi hari ini? Wah penasaran sekali, coba-coba Bu Aini. Daun-daun apa yang tidak pernah gugur ya? Kelihatannya apa? Daun-daun apa yang tidak pernah gugur? Wah siapa ya yang bisa jawab? Bu Fifi lempar ke anak-anak dulu ya Bu Aini. Silahkan Bu Fifi. Coba Mas Alvino dari SJN Kandangan 1 untuk menjawab daun-daun apa sayang? Daun apa? Daun palsu. Daun palsu ternyata. Daun palsu, benar tidak Bu Aini? Kurang paham sepertinya, kurang betul ya. Terima kasih Mas Alvino atas jawabannya, tapi katanya Bu Aini belum benar. Belum benar. Coba ya Bu Fifi yang jawab ya. Oke. Daun papaya? Bukan. Daun pisang? Juga bukan. Wah kalau gitu daun apa nih Bu Aini? Kita mau lanjut ke materi. Hari ini adalah daun-daun telinga apa ya kira-kira? Telinga ternyata. Oh daun telinga, ternyata telinga ada daunnya Bu Aini. Iya dong ada daunnya nih sebelah kiri dan sebelah kanan. Kok bisa ya? Ya nanti buat PR aja untuk anak-anak yang ada di rumah. Buat PR untuk anak-anak yang di rumah dan juga yang ada di virtual zoom. Cari informasi kenapa ya kok telinga ada daunnya. Wah pasti seru ini ya anak-anak sudah penasaran. Bisa seperti itu ya. Iya benar sekali. Bu Aini kita langsung saja ke materi selanjutnya. Kita akan membaca teks. Membaca teks ya di sini. Ya membaca teks anak-anak yang di rumah nanti Bu Vivi dan Bu Aini akan menyiapkan satu teks yang akan dibacakan oleh Bu Aini kemudian oleh Bu Vivi. Lalu anak-anak yang di rumah. Pastinya nanti bisa menjawab apa yang disampaikan oleh kita berdua tentunya. Untuk bisa menjawab anak-anak yang di virtual zoom maupun yang ada di rumah harus apa Bu Aini? Harus bisa menjawab. Menyimak juga. Menyimak dengan baik ya. Supaya nanti bisa menjawab. Oke ini dia teksnya. Hari sudah pagi. Ibu sudah bersiap ke dapur untuk membuat sarapan. Ayah membantu ibu di dapur. Beni dan Kak Mutiara baru bangun. Tidak lupa mereka merapikan tempat tidurnya. Sebelum pergi mandi mereka sudah siap sarapan pagi bersama. Mereka selalu melakukan kebiasaan baik dengan tertib. Ya itu tadi teksnya Bu Aini. Sekarang kita coba anak-anak suruh untuk membaca ya Bu Aini. Pastinya anak-anak sudah menyimak yang dibaca lagi. Ya supaya lebih paham Bu Vivi akan menunjuk satu anak yang dari SDN Kandangan 1. Yang dari SDN Kupang Kerajaan harus siap-siap. Pastinya Bu Aini akan menunjuk satu anak juga ya Bu Aini. Iya betul sekali. Oke Vivi akan menunjuk Mas Alvino lagi ya untuk membaca teks. Yuk Mas Alvino baca teksnya dengan nyaring. Hari sudah pagi. Ibu sudah bersiap ke dapur untuk membuat sarapan. Ayah mematuhi di dapur. Tidak lupa pada melampirkan tempat itu. Sebelum pergi mandi. Oke lanjut. Mereka sudah siap-siap sarapan. Oke. Mereka. Mereka selalu melakukan. Terima kasih. Ternyata kelas 1 BSN Kandangan 1 hebat. Pinter membaca. Lancar sekali. Yang pastinya siapa dulu dong. Yang pastinya Bu Aini. Oke. Coba. Coba membaca untuk Ananda Nur Ahmad. Coba sekarang dibaca. Jangan mau kalah dengan SDN Kandangan 1 ya. Oke silahkan Ananda. Nur Ahmad. Oke silahkan Ananda. Nur Ahmad. Sudah penasaran dan juga sudah senang nih. Iya apa yang mau dibaca. Saya bisa. Bisa membaca langsung. Pasti bisa ternyata. Ternyata sinyalnya. Oke mungkin sinyalnya lagi error ya Bu Aini. Sekarang langsung ke pertanyaan Bu Aini. Oke. Oke Bu Aini. Coba Bu Aini lemparkan satu pertanyaan. Nanti akan dijawabkan anak-anak. Ibu sudah bersiap kemana ya kira-kira? Ibu sudah bersiap kemana? Coba Mbak Marsha dari SDN Kandangan 1 untuk menjawab. Ibu bersiap kemana sayang? Ada yang tahu? Dapur. Gajah tersekali. Betul. 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 Ternyata sudah menyiap ya anak-anak disini ya. Pertanyaan kedua. Ayo Bu Aini. Pertanyaan kedua. Siapa yang membantu ayah di dapur? Coba. Siapa yang membantu ayah di dapur? Ada yang tahu? Ananda dari SDN Kepang Kerajaan. Coba Bu Aini. Alfiano. Pak Kepang Kerajaan dari Ibu. Ananda Anindia. Oke. Ternyata jawabannya dapur Bu Vivi. Yang membantu Ibu Bu Aini. Oh begitu ya. Membantu Ibu dapur itu jawaban yang tadi. Oh seperti itu. Pinter sekali ternyata anak-anak sudah menyiapkan. Menyiapkan. Menyimak dengan baik. Baik tentunya. Ternyata anak-anak sudah dibacakan oleh Bu Aini, Bu Vivi dan juga teman-temannya yang lain. Kita lanjutkan ya Bu Aini ya materi kita. Selanjutnya disini tentang. Tadi kita sudah berbicara membahas tentang aturan. Tentunya anak-anak sudah tahu, sudah paham tentang aturan. Apa sih Bu Aini aturan itu? Aturan itu adalah? Aturan adalah? Perintah yang dibuat untuk dipatuhi ternyata. Ya anak-anak ingat-ingat ya. Jadi perintah yang dibuat untuk dipatuhi. Selain perintah yang dibuat untuk dipatuhi, aturan juga tidak boleh dilanggar. Kira-kira apa ya contohnya seperti itu Bu Vivi? Aturan tidak boleh dilanggar. Contohnya yang waktu membuang sampah sembarangan. Kan sudah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau melanggar itu, apa yang akan terjadi Bu Aini? Akan mendapatkan hukuman dan juga sampah-sampah berserakan. Coba bayangkan anak-anak, satu Surabaya semuanya membuang sampah di depan rumah. Yang pastinya pandangan kita tidak sedap ya tentunya. Siapa yang mau belok ke rumahnya, kalau di rumahnya depannya banyak sampah yang menumpu. Lagian Bu Aini selain seperti itu, Penyakit, kuman, lalat, nyamuk. Semuanya datang ke rumah itu, siapa yang mau seperti itu. Ada akibatnya kalau kita melanggar? Aturan. Benar sekali. Jadi anak-anak jangan melanggar ya. Tidak boleh ya Bu Aini. Tidak boleh ditiru karena itu perbuatan tercela loh Bu Bibi. Ya, pelanggaran ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menyampaikan salah satu aturan yang ada di rumah. Mungkin yang ada di rumahnya Bu Vivi. Atau di rumahnya Bu Aini dan juga di rumahnya anak-anak. Makan yang pastinya anak-anak wajib kalian ketahui ya. Apapun yang kamu lakukan, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan lupa selalu mencuci tangan setelah dan juga sesudah makan. Supaya tangan kita tetap bersih dan tidak ada kumat. Baiklah Bu Aini. Sepertinya masih ada aturan-aturan yang lain yang akan kita bahas. Anak-anak jangan kemana-mana ya. Tetap sama Bu Vivi dan juga Bu Aini dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, Wedding virtual dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multisosial media platform streaming. Kualitas high definition camera, teknik broadcast profesional. Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Rusli lantas mengingatkan Risma untuk menjaga sikap kehidupan rakyat. Terlebih saat berkundung di kampung orang. Wali kota Surabaya dicaya diminta agar warga Surabaya tetap waspada menerapkan protocol kesehatan agar tidak terjadi gelombang ketika pandemi. Para mahasiswa lakukan protes. Pasalnya Bupati meranjung berencana melindungi dinas baru di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya Bupati meranjung berencana melayang ketiga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang pertama duduk dengan tertib, membaca doa sebelum makan, makan tidak bersuara dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Selain ada aturan ini, ada aturan-aturan yang lain yang harus dipatuhi anak-anak saat di rumah. Ya Bu Aini ya, yang salah satunya sudah disampaikan oleh Bu Aini adalah aturan tentang makan. Untuk aturan selanjutnya Bu Ivi akan tunjukkan. Apa ya aturannya? Aturan... Bentar Bu Aini, belum. Bukan yang ini ya Bu Aini. Bentar, tunggu ya anak-anak ya. Oke Bu Aini, tidak apa-apa aturan BDR. BDR apa? Aturan BDR itu? Aturan BDR itu belajar dari rumah. Yang pastinya anak-anak kebiasaannya adalah belajar dari rumah dan juga didampingi oleh orang tuanya yang di rumah. Benar sekali, aturan BDR yang pertama Bu Aini. Berdoa, jangan lupa dimanapun kalian berada haruslah kalian berdoa. Yang kedua adalah menyiapkan pelajaran hari ini. Wah pelajaran hari ini apa saja ya. Yang ketiga disini duduk dengan tegak dan tertib. Tadi Bu Aini sudah menampaikan, menyampaikan tentang bagaimana duduk dengan tertib. Harus yang tegak supaya apa tadi? Punggung kalian tidak sakit. Yang ketiga adalah aturan jarak mata dengan buku. Wah ini sangat berbahaya ya Bu Vivi. Yang pastinya mata itu tidak boleh dengan berdekatan dengan bukunya. Kalau kalian saat membaca, atur jarak mata dengan buku kalian. Jaraknya 30 cm ya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat, mata kalian akan mudah lelah. Kalau terlalu jauh, kalian tidak akan bisa membaca tulisan yang ada di buku tersebut. Benar sekali. Yang terakhir disini adalah belajar dengan disiplin. Benar sekali. Pasti itu harus wajib. Belajar dengan disiplin. Anak-anak waktu BDR tidak ada guru yang di rumah. Bu gurunya melihat dari sekolah ya. Secara virtual. Ada bu guru yang di rumah Bu Aini. Oh seperti itu ya? Siapa ya? Bu guru dan pak guru yang hebat. Yang selalu mendampingi anak-anak. Siapa ya? Orang tua ternyata. Benar, anak-anak kalian harus berterima kasih ya. Sama ayah, sama ibu ataupun pendamping. Yang sudah mendampingi kalian saat melaksanakan BDR. BDR, BDR, BDR apa sih Bu Aini? BDR itu adalah belajar dari rumah. Seperti setiap harinya yang belajar di rumah ya. Benar sekali. Belajar dari rumah, kapan ya? Belajarnya di sekolah. Semuanya sudah merindukan sekolah ya Pak Aini. Dan juga kangen sama bu gurunya ya. Jadi kalau kalian ingin belajarnya itu segera di sekolah. Harus tetap semangat. Belajar di rumah. Tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak bermain terus. Tidak bermain gadget. Mentang-mentang di rumah, BDR-nya dengan handphone. Wah kebablasan. Akhirnya mainan ya. Dan juga harus disiplin tentunya Bu Bia. Benar, harus disiplin. Belajar dengan disiplin. Oke Bu Aini. Sudah ya? Berdoa. Menyiapkan pelajaran hari ini. Duduk dengan tegak dan tertib. Atur jarak mata dengan bubur. Dan juga belajar dengan disiplin. Tentunya anak-anak aturan ini bisa ditambah. Ataupun dikurangi sesuai dengan tempat masing-masing dari rumah kalian. Di rumah Beni dengan di rumah Edo tentunya berbeda ya Bu Aini. Berbeda sekali. Oke Bu Aini. Selain ada aturan BDR. Sebelum ini sebenarnya ada ya aturan tentang bangun tidur. Ya, aturan bangun tidur adalah merapikan tempat tidurnya. Ya. Dan juga jangan lupa berdoa. Minum air putih. Minum air putih boleh. Bu Aini kalau di rumahnya Bu Wifi mungkin belum ada ya. Belum ada. Sebelum ini, sebelum Bu Aini menyampaikan di rumah Bu Wifi kalau bangun tidur ya. Sudah kita langsung merapikan tempat tidur. Tidur pasti itu. Berdoa dulu ya. Berdoa. Lalu langsung ke kamar mandi. Mungkin di rumah teman-teman atau anak-anak yang ada di rumah maupun di virtual zoom sama. Sama ya. Dan di rumah Bu Wifi waktu bangun tidur tidak ada tuh minum air putih. Tidak ada ya. Sebetulnya ada ya supaya tetap sehat dan kuat ternyata. Ya mungkin abis ini Bu Aini akan Bu Wifi terapkan nih di rumahnya. Bu Wifi kalau di rumah bangun tidur minum air putih dulu. Minum air putih dulu. Oke oke terima kasih ya Bu Aini ya. Hanya menambahkan saja. Boleh boleh begitu ya Bu Aini. Anak-anak juga di rumah tentunya aturan itu dibuat. Itu untuk dipatuhi. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Dan aturan itu dibuat ada manfaatnya. Baik untuk diri kita sendiri tentunya. Oke kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan ya setelah aturan BDR, setelah aturan makan dan juga bangun tidur. Apa lagi ya di sini. Oke. Setiap tempat mempunyai aturan antara satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda. Berbeda. Contohnya yang sudah disampaikan tadi ya Bu Aini. Iya. Apa Bu Aini? Waktu itu pada tempat diwisata juga pernah ya Bu Fifi ya. Diwisata yaitu tempatnya berbeda. Diwisata contohnya di kebun binatang. Kebun binatang. Wisata di Angadadi Surabaya. Ada aturannya juga. Ada aturannya. Kebun binatang di Surabaya mempunyai aturan. Sedangkan kebun binatang di tempat yang lain juga mempunyai aturan. Dan aturannya mungkin bisa berbeda. Berbeda. Karena tempatnya juga berbeda. Seperti yang kalian lihat disana ada dua rumah. Apa ini maksudnya? Maksudnya jadi aturan itu di rumahnya Edo. Ini contohnya ya anak-anak ya. Contoh di rumah Edo. Yang satunya di rumah Dayu. Nah contoh ini adalah aturan yang ada di rumah Dayu ataupun di rumah Edo bisa berbeda. Sama dengan Bu Aini dan juga Bu Fifi ya. Kira-kira berbeda atau sama ya? Ya tentunya mungkin ada yang sama. Ada yang juga berbeda. Ada yang berbeda. Meskipun kita berbeda Bu Aini. Kita harus tetap saling. Saling terapkan, menghormati dan juga menghargai. Benar. Oke kita lanjutkan. Siapakah Bu Aini yang membuat aturan di rumah? Yang pastinya? Ayo siapakah? Orang tua nih. Iya. Keluarga. Seluruh anggota keluarga. Tidak hanya orang tua Bu Aini. Jadi yang ada di rumah itu semuanya ikut andil. Adil. Untuk membuat aturan yang ada di rumah. Supaya disiplin ya. Benar. Contohnya tadi Bu Fifi sudah menyampaikan di rumah Beni. Di rumah Beni ada ibu, ada ayah dan juga ada Beni dan Kak Putiara. Tentunya semuanya ikut membuat aturan yang ada di rumahnya masing-masing. Masing-masing. Benar. Kalau yang di rumah ada nenek dan kakek Bu Aini, apa mereka juga ikut membuat aturan? Pastinya dong membuat aturan. Karena ikut adil di dalam keluarga itu. Benar sekali. Jadi semua anggota keluarga yang ada di rumah itu ikut membuat aturan. Dan harus mematuhi. Aturannya ya. Semuanya harus ikut mematuhi. Tidak boleh ah nenek sama kakek ini yang paling tua. Harus bagaimana? Jadi gak apa-apa dong melanggar aturan. Itu tidak boleh tentunya. Jadi aturan tetap berlaku untuk semua anggota keluarga tentunya. Benar sekali. Jadi seluruh anggota keluarga ikut membuat aturan yang ada di rumah. Kita lanjutkan. Aturan di sini adalah memanfaatkan, mematuhi aturan yang ada di rumah. Ya Bu Aini akan menyampaikan tentang manfaat mematuhi aturan di rumah. Jadi aturan dibuat untuk dipatuhi dan ada manfaatnya. Apa saja ya manfaatnya? Tunggu dulu nanti akan Bu Vivi sampaikan. Tetap di depan layar televisi kalian. Tetap bersama Bu Aini dan Bu Vivi dalam program. Belajar dari rumah bersama guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual. Wedding virtual dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multisosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera. Teknik broadcast profesional. Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Halo, selamat datang. Coba kalau laki-laki, lihat. Masih bisa sebesar lagi kalau dilepasi. Di WSG anaknya tujuh ya. Karena ketubannya pecah di dalam, habis itu sesar. Mau gak mau sesar. Hai, hai, hai. Kembali lagi bersama kita berdua dalam acara kesayangan kita yaitu, Belajar dari rumah bersama guruku. Wah Bu Vivi pada segmen yang keempat ini, Bu Aini punya yel-yel untuk anak-anak yang ada di rumah. Boleh, boleh, boleh. Semuanya bisa mengikuti ya, yang ada di rumah maupun yang di virtual zoom, ikuti yel-yel yang sudah disiapkan oleh Bu Aini. Kelas satu semuanya semangat. Semangat. Kelas satu semuanya semangat. Semangat. Belajar dan sekolah kita online dari rumah. Kelas satu tangguh dan bahagia. Yee, yee, yee. Sekali lagi dong. Sekali lagi. Oke, lanjut lagi. Kelas satu semuanya semangat. Semangat. Kelas satu semuanya anak hebat. Anak hebat. Belajar dan sekolah kita online dari rumah. Kelas satu tangguh dan bahagia. Yee, yee, yee. Terima kasih Bu Aini. Biar tambah semangat ya anak-anak ya. Baiklah, habis ini Bu Aini akan menyampaikan tentang manfaat mematuhi aturan di rumah. Oke, apa saja yang pertama. Yang pertama di sini hidup akan menjadi tenang. Hidup akan menjadi tenang. Yang siapapun yang mematuhi aturan, hidupnya akan menjadi tenang. Lalu yang kedua. Yang kedua itu hidup akan menjadi teratur tentunya. Benar sekali. Karena aturan itu dibuat untuk mengatur. Mengatur apa yang dilakukan ya. Ya, untuk mengatur kita supaya hidup kita menjadi teratur. Contohnya apa Bu Aini? Meratikan tempat tidurnya. Ya, jadi hidup kita akan teratur. Kita bangun pagi. Pagi. Jam lima. Setelah itu. Solat ya. Solat. Beribadah. Lalu setelah itu Bu Aini. Mandi. Semuanya akan teratur jika kalian sudah terbiasa menjalankan aturan-aturan yang ada di rumah kalian. Oke Bu Aini selanjutnya. Yang ketiga adalah rukun dan damai Bu Vivi. Jadi aturan itu dibuat. Kalau dipatuhi maka kehidupan kita akan menjadi rukun dan damai. Tidak bertengkar dengan teman, dengan tetangga, dengan anggota keluarga yang lain. Ya, kalau kalian mematuhi aturan ini adalah barangku. Saya jaga. Nah, jangan kalian mengusik barangkunya anggota keluarga yang lain. Akhirnya bertengkar. Benar, benar. Coba kalau mereka saling mematuhi aturan maka kehidupannya akan rukun dan damai. Selanjutnya. Selanjutnya di sini suasana akan menjadi nyaman dan tentera. Benar, setelah kehidupannya rukun dan damai maka suasana yang ada di rumah menjadi nyaman. Kita lanjutkan Bu Aini. Oke, bagaimana? Tidak mematuhi aturan. Coba apa saja Bu Aini? Akibat tidak mematuhi aturan. Wah, ternyata tidak mematuhi aturan itu adalah hidup kita tidak tenang Bu Fifi ya. Benar sekali, kebalikannya. Kalau kita mematuhi aturan hidup kita tenang. Tenang. Kalau kita tidak mematuhi aturan maka hidup kita tidak tenang. Tidak tenang. Wah, jangan seperti itu. Was-was khawatir ya. Apa ya? Seperti kalau kita membuang sampah sembarangan, berkendara. Ngebut-kebutan. Coba di hati kita akan merasa tidak tenang. Tidak tenang, rugi sendiri juga. Ya, kita merugi sendiri. Begitu ya anak-anak ya. Oke, yang kedua. Terjadi pertengkaran dengan orang lain. Benar, terjadi pertengkaran dengan orang lain. Kalau kita berkendara di jalan raya Bu Aini. Kita tidak mematuhi aturan harusnya lurus, tidak boleh belok. Kita belok. Belok, wah akhirnya. Di jalur yang sana ada yang jalan. Kita mengganggu perjalanan orang lain. Akhirnya saling marah, saling emosi. Akhirnya bertengkar lah para pengendara tersebut. Jadi anak-anak harus mematuhi aturan. Supaya tidak mengalami akibat dari tidak mematuhi aturan tersebut. Oke, lanjut. Wah ini kita akan menyanyi. Oke, asik. Tapi menyanyi kali ini kita menggunakan properti. Properti apa? Kita ambil yuk. Nah anak-anak siap-siap ya yang di rumah dan di virtual zoom. Yang sudah menyiapkan benderanya. Kita akan menyanyikan lagu tentang Garuda Pancasila. Semuanya sudah siap. Yang di virtual zoom boleh berdiri semuanya. Supaya lebih semangat ya Bu Aini. Semangat lagi ya. Seperti Bu Aini dan Bu Vivi. Di sini. Semuanya nanti bisa melataikan benderanya seperti ini. Baik Bu Aini, sudah siap? Siap dong tentunya. Kita lihat dulu. Anak-anak sudah siap apa belum Bu Aini? Halo anak-anak yang hebat. Apakah kalian sudah siap yang di sana? Siap ya? Siap dong Bu Vivi. Ayo kalau sudah siap benderanya. Coba lambaikan dong. Bendera kalian. Oke, good job. Kita masuk di lagu Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadil, makmur, semtosa, pribadi bangsa ku. Ayo maju, 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 maju. Ayo maju, maju, maju. Yaudah Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadil, makmur, semtosa, pribadi bangsa ku. Ayo maju, 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 maju. Ayo maju, maju, maju. Oke, terima kasih. Semuanya bisa duduk kembali. Kita lanjutkan materi kita. Yang selanjutnya di sini. Oke, tadi kita sudah menyanyikan lagu tentang Garuda Pancasila. Ya, di dalamnya ada burung Garuda. Coba seperti ini ya, burung Garuda anak-anak ya. Burung Garuda itu besar sekali. Besar, yang berwarna kuning. Ini pernah melihat? Belum pernah kelihatannya. Kalau Bu Vivi pernah melihat? Di mana? Di kelas. Oh, di kelas ya. Oh iya, ada di dinding itu ya. Bu Vivi lihat ada burung Garuda yang menempel di dinding. Di dinding atas papan gitu ya. Ya, benar. Ada kan bawah ini ya. Oh iya, betul-betul. Anak-anak ini adalah penampakan dari burung Garuda. Yang merupakan lambang dari negara kita. Coba amati ya. Coba amati dulu. Ini burung Garuda. Ada apa saja ya yang dibawa oleh burung Garuda. Ada simbol dari Pancasila. Ada tulisan Bineka Tunggal Ika. Oke, kita lanjutkan. Baca Bu Aini. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dan juga dasar negara kita adalah Pancasila. Anak-anak harus paham ya. Harus ingat kalau burung Garuda adalah lambang dari negara kita. Oke Bu Aini. Bentar Bu Aini. Pancasila adalah dasar negara nih. Pancasila yaitu Pancasila itu apa sih? Pancasila itu adalah lima. Sila itu adalah dasar. Jadi Pancasila artinya adalah lima dasar yang harus kalian ketahui. Ya, jadi Pancasila itu artinya adalah lima dasar. Pancasila adalah dasar dari negara kita. Kita. Oke Bu Aini lanjut ya. Nah ini adalah simbol-simbol yang ada di burung Garuda tadi. Kita akan bahas Bu Aini setelah ini. Jadi anak-anak bisa isi rah dulu, bisa minum dulu. Jangan kemana-mana. Tetap bersama Bu Aini dan juga Bu Vivi dalam program. Belajar dari rumah bersama guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multisosial media platform streaming. Kualitas high definition camera, teknik broadcast profesional. Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Kenaikan harga cabai, terutama cabai rawit yang hingga tembus 100 ribu per kilo. Tembus saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multisosial media platform streaming. Kualitas high definition camera, teknik broadcast profesional. Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Halo, halo, hai. Semuanya masih semangat. Kita kembali lagi dalam program Belajar Merumah Bersama Guruku. Masih semangat ya, harus tetap semangat ya. Tetap semangat tentunya. Pada segmen yang kelima ini lho Bu Vivi. Sudah mau berakhir. Oke Bu Aini, supaya anak-anak masih semangat dan baru semangat kasih yel-yel atau es breaking Bu Aini. Oke, es breakingnya hari ini adalah Mana semangatmu, ini semangatku. Mana suaramu, ini suaraku. Ya, sekali lagi ya. Oke, lagi. Supaya lebih semangat lagi. Boleh, boleh. Ayo Bu Aini. Mana semangatmu, ini semangatku. Mana suaramu, ini suaraku. Oke, anak-anak semuanya masih semangat ya. Yang di rumah maupun yang di virtual zoom. Oke, Bu Vivi akan menyampaikan untuk simbol-simbol dari Pancasila. Yang ada dalam Garuda Pancasila tadi ya. Oke, yang pertama Bu Aini. Yang pertama di sini adalah sila pertama, yaitu bintang. Lalu yang sila kedua adalah rantai. Rantai emas. Yang ketiga, pohon beringin. Ya, lalu yang keempat adalah kepala banteng. Yang terakhir, yang kelima adalah padi dan kapas. Oke Bu Aini, tentunya anak-anak mungkin sudah hafal ya. Hafal pastinya. Kita coba yang dari SDN Kupang Kerajaan, Bu Aini. Oke, coba sekarang bisa lihat di layar kaca anak-anak. Saya panggil satu anak nih, supaya bisa menjawab simbol. Oke, Ananda Anindya. Coba tebak sila kedua apa, yuk. Anindya, halo. Dari SDN Kupang Kerajaan 1. Anindya. 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 Oh ya betul. Semangat sekali, cuciom. Piter sekali, siom Ija. Sekarang yang dari kandangan satu ya. Oke, kandangan satu apa ya. Coba Mbak Ija untuk simbol sila ke satu. Menang, menang, menang. Sila ke satu, Mbak Ija dari SDN Kandangan 1. Apa sayang? Bintang. Oke, bintang. Bintang, bintang ya. Sekarang bunyinya. Bunyinya. Bunyinya ya Bu Aini. Yang pertama ya. Kita masuk di bunyinya. Oke, bunyinya di sini. Untuk yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa sila ke satu. Lambangnya bintang. Adalah bintang, betul. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Adalah lambangnya pohon beringin. Yang keempat di sini, kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan, yaitu lambangnya kepala banteng. Yang terakhir, sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu lambangnya adalah padi dan kapas. Bener sekali. Bu Aini, Bu Ivi mau lihat nih anak-anak kemampuannya dalam menghafal Pancasila. Sudah hafal apa belum ya? Sekarang Bu Ivi coba di SDN Kandangan 1 dulu ya. Mbak Felsi, Mbak Felsi ya coba Bu Ivi disebutkan bunyi dari sila kedua. Sila kedua. Ya Mbak Felsi. Mbak Felsi bunyi sila kedua. Keman, kemanusiaan yang... Kemanusiaan yang hati. Kemanusiaan yang hati sekali. Hebat sekali. Ya, fitur. Ya, betul. Coba dari SDN Kupang Kerajaan Bu Aini. Oke, dari SDN Kupang Kerajaan hari ini coba untuk Ananda Mahardika. Halo. Coba sebutkan bunyi dari sila ketiga. Ayo, sila ketiga apa? Ananda Mahardika. Ya, Ananda Mahardika sila ketiga bunyinya apa? Ya. Pintar sekali. Anak-anak sudah hafal ya. Sekarang coba lagi. Mbak Marsha dari SDN Kandangan 1. Bunyi sila ke satu sampai sila ke lima. Kita coba ya Bu Aini. Ayo, coba. Mbak Marsha. Penasaran ini Bu Aini nih. Anaknya Mahardika. Dua. Dua. Kemanusia atau laki yang beradab. Diga. Satu. 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 Empat. 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 Kepat sekali ya. Yang kelima. Yang kelima. Good job semuanya. Pembutangannya. Kalian memang anak-anak yang hebat. Bu Aini dan Bu Vivi juga yakin yang di rumah tidak kalah hebatnya. Betul sekali. Sekarang kita masuk di pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama apa Bu Aini? Saat beribadah. Yang kedua. Berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga. Bersyukur kepada Tuhan. Oke anak-anak kalau sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang maha esa. Berarti pengamalan sila dari yang pertama adalah semuanya berkaitan dengan Tuhan. Ya Bu Aini berdoa, beribadah, bersyukur. Begitu ya anak-anak ya. Untuk yang kedua. Pengamalan sila kedua Pancasila adalah saling menghargai dan juga tidak pilih kasih. Saling menyayangi. Menyayangi. Tidak pilih kasih. Oke itu adalah pengamalan dari sila yang kedua. Oke pengalaman sila yang ketiga. Oke. Ntar. Untuk sila ketiga. Belum ya. Belum ya. Dan juga. Ya. Gotong royong ya kelihatannya. Gitu ya Bu Aini ya. Untuk sila keempat pengamalannya. Bermusyawarah ya. Ya gotong royong. Gotong royong juga. Oh bermusyawarah. Tidak. Untuk yang kelima. Yang kelima adalah suka menolong dan juga bersikap adil. Suka menolong. Iya betul sekali. Begitu ya anak-anak ya. Untuk yang. Oh sudah kesimpulan Bu Aini. Tidak terasa ya ternyata. Ternyata sudah satu jam. Bu Aini dan Bu Vivi menemani pembelajaran kalian. Oke anak-anak kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah. Yang pertama. Aturan adalah perintah yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Yang kedua Bu Aini. Pancasila terdapat lima sila. Yang terakhir adalah simbol Pancasila terdapat pada burung Garuda. Benar sekali. Anak-anak tidak terasa kita sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan cara memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Wah Bu Vivi, Bu Aini punya pantun untuk anak-anak yang kedua. Oke apa Bu Aini? Bunga harum aroma melati. Baunya sungguh harum sekali. Usai sudah pembelajaran hari ini. Semoga kelah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa selalu melihat Jawa Positivi. Belajar dari rumah bersama guruku. Bersama Bu Aini dan juga Bu Vivi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Bersama Bu Aini dan juga Bersama Bu Aini dan juga Bu Aini dan juga Baik.